selanjutnya di part keempat yaitu cara kerja autoresponder jadi sistem flow dari cara kerja autoresponder seperti ini anda harus menyiapkan email sendernya jadi menyewa di layanan autoresponder yang sudah saya jelaskan di part sebelumnya kemudian anda menyiapkan juga opt-in form ini formulir yang anda pasang di website normalnya di website anda pasang form untuk menangkap data nama dan email calon customer anda kemudian dia menjadi subscriber anda sudah masuk subscriber anda tinggal rawat supaya menjadi pelanggan bisa anda kirim email-email edukasi email email series tadi email series yang sifatnya mengedukasi calon customer kemudian di tengah-tengah atau di akhir bisa dikasih email over penawaran supaya membeli dan akhirnya terjadilah penjualan seperti itu kemudian ada lead magnet lead magnet itu biasanya anda memberikan sebuah freebie gift bisa berupa ebook bisa berupa video gratis yang tadi ebook gratis atau diskon potongan harga dan lain-lain supaya dia rela menukar dengan emailnya alurnya saat dia memasukkan email anda bisa memberikan sebuah benefit supaya dia mau mengasihkan emailnya dimasukkan di opt-in form kemudian anda langsung mereplay dengan sebuah link download misalkan ebook atau video atau hasil survei atau tips singkat dan lain-lain yang langsung bisa di download oleh subscriber saat itu juga yang sudah anda setting di layanan auto responder tersebut sebelumnya jadi begitu ada orang masukkan email dia otomatis mereplay dengan link download seperti itu proses terjadinya mendapatkan link magnet berikutnya di customer journey jadi sebelumnya tadi di freebie gift ini orang belum mengenal anda belum mengenal tidak kenal sama sekali dengan anda dia merelah menukarkan email dengan yang anda iming-imingkan tadi kemudian masukkan di opt-in form dia mendapatkan email dari anda perkenalan halo salam kenal saya bla 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 kemudian anda perkenalkan diri anda mengasih download free tadi ebook atau video terjadilah relationship di step ketiga ini dan akhirnya anda meng-email berkala rutin setiap satu hari atau dua hari sekali disitu akhirnya anda menawarkan sebuah penawaran produk atau jasa dan akhirnya terjadilah penjualan menjadi buyer anda nah ini adalah siklus dari email marketing bisa dipakai di auto responder seperti itu anda berikutnya yang tadi email series email yang dikirim secara terjadwal yang saling berhubungan yang pertama tadi bisa download lead magnet misalkan ebook tadi kemudian berikutnya di email kedua misal hari berikutnya atau dua hari berikutnya anda mengirimkan lagi email series misalkan mengapa ebook itu anda ciptakan mengapa video itu anda buat pasti ada permasalahannya dan anda menawarkan sebuah solusi seperti itu misalnya kemudian email ketiga hari ketiga anda juga menanyakan bagaimana kenapa anda harus praktek dari ebook yang sudah anda berikan itu tadi kasih alasan yang kuat mengapa harus mempraktek kannya dari tips-tips atau sedikit kasus yang telah anda lakukan kemudian dituliskan dalam sebuah ebook misal dalam buat video kemudian kasih email series lagi keempat nah ini baru kasih penawaran jadi jangan setelah download kemudian anda kasih penawaran pasti mental karena belum kenal dengan anda belum tahu siapa anda produk anda seperti apa belum tahu minimal email yang keempat nah ini setelah praktek anda kasih solusi yang semakin sempurna tersadilah penawaran di sini ketika lead sudah membeli dari penawaran kita produk kita kasih sebuah alasan yang kuat kenapa produk produk anda yang berbayar misalnya ebook yang berbayar akan memberikan sebuah solusi yang lebih terbukti lebih banyak lebih lengkap dari ebook yang free sebelumnya misalkan produk anda ebook seperti itu penjelasan tentang email series nanti saya akan jelaskan langsung praktek kemudian prinsip email marketing untuk hasil lead ini saya sarankan anda mendapatkan hasil yang halal yang anda mengasih sebuah free ebook atau video tadi jangan asal scrap atau membeli email ke bahagian ketiga itu biasanya anda rentan di klik spam atau langsung dibuang ke sampah meskipun jumlahnya sangat banyak misalnya puluhan ribu email daftar list ini yang anda beli itu biasanya kualitasnya sangat rendah sangat rendah tidak sesuai dengan segmen mungkin sesuai tapi nanti bisa-bisa anda tanpa permisi mem-broadcast email ke mereka bisa-bisa kalau anda pakai email yang dihosting sendiri atau VPS sendiri anda bisa diblokir di report spam sudah buyar semua untuk IP address dan nama domain misalkan seperti itu anda ter-report spam repot nanti kemudian jangan memakai kata spam misalkan anda memakai judul titel tips promo beli jual itu tolong dihindari jika memakai email marketing nanti bisa-bisa email anda masuk spam dan tidak terbaca oleh calon customer anda penyebab email masuk spam itu seperti IP anda sudah terblokir terblacklist oleh orang yang suka apa yang suka anda kirim email namun bukan target anda bukan hasil anda mengasih imbalan over penawaran form anda dapatkan melalui lead magnet tadi anda membeli list email anda broadcast misalkan anda bisa juga di report sebagai spam spam juga biasanya karena ada di filter email tadi seperti itu di filter oleh gmail misalkan ada kata-kata yang kurang pantas atau langsung penjualan seperti itu jika email anda sudah dianggap spam maka sebagus apapun email dan produk anda sangat kecil kemungkinan akan dibaca oleh pelanggan kemudian email tidak harus cantik email yang dikirim ke member tidak harus kelihatan bagus seperti website bahkan penuh gambar dan warna warna bahkan nyatanya email promo yang mirip sekali dengan tampilan web yang keren malah akan membuat pelanggan jengah untuk membuka email berikutnya ini ada riset dari Gary Halbert salah satu penulis iklan terbaik di dunia membagi jenis surat menjadi dua jadi tipe A A dan jenis B jenis A ini seperti surat tagah listrik atau surat dari temannya jadi polos putih tanpa ada desain apapun hanya teks dan kertas saja adalah tumpukan amplop yang selalu orang buka karena suratnya personal misalkan tutup poin saja salam perkenalan dan juga langsung intinya apa seperti itu sedangkan yang B yang pil ini adalah surat yang bentuknya mirip brosur selebaran promosi yang tampilannya keren cantik memang menarik seperti website tapi meskipun cantik surat jenis ini seringkali diabaikan dan langsung masuk tong sampah seperti itu begitu juga dengan email jadi anda daripada ribet menulis email yang keren desain yang bagus untuk di email lebih baik mengirimkan email dengan gaya personal seperti menulis email kepada teman anda pada orang yang sudah anda kenal maka hasilnya sangat bermanfaat langsung ke omset dan ke branding perusahaan anda kemudian selanjutnya di riset pasar email juga sangat berfungsi sekali email marketing jika jika anda punya banyak sekali list subscriber ini menjadi salah satu cara riset pasar yang sangat murah dan sangat efektif misalkan anda punya ide produk baru cukup mengirimkan email ke mailing list anda biasanya setelah 24 jam langsung mendapatkan respon dari list anda dia menerima atau tidak ada feedbacknya seperti itu jika produk anda dirasa bermanfaat biasanya akan langsung menghasilkan penjualan jadi bisa dibilang email ini akan membantu menjaga kesehatan cashflow perusahaan anda nah jadi jika anda mengirimkan email yang bergaya personal hampir setiap hari pelanggan akan merasa punya relasi yang kuat dengan produk anda bahkan tanpa periklan spesial pun brand anda akan diingat oleh pelanggan seperti itu kemudian dibersifat personal setelah email terkumpul anda bisa mendapatkan database dan mengirimkan email promosi ke anggota mailing list anda jika di awal-awal tadi jangan langsung anda kasih offer langsung penawaran produk ini langsung mental tadi kita buat email series kita cerita dulu seperti itu kasih edukasi baru yang minimal email keempat langsung kita coba kasih penawaran seperti itu oke ini prinsip dari email marketing semoga anda paham dari hasil lead kata-kata spam tidak harus cantik bisa untuk reset pasar dan bersifat personal kita sampai jumpa di video berikutnya terima 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 terima